Bismillah, kali ini saya menyampaikan aplikasi pembayaran sekolah baik itu dari level STK sampai SMA setelah login kita langsung masuk dashboardnya disini ada laporan-laporan dari pembayaran ada yang terbaru dari tunggakan atau baru dari pembayaran atau tunggakan atau tabungan menu pertama itu ada pendaftaran kita bisa input siswa disini ya ketika ada pendaftaran kita input kemudian setelah kita input kita bisa mengisi masterclass dulu cuman disini sudah saya buat tapi kalau sekolah itu memiliki kelas dari lebih dari satu contohnya kelas satu ada satu A, satu B kita bisa menambahnya dengan cara tambah kelas nah ini nanti satu ya tambah kelas, nama kelasnya apa, kemudian dia di kelas apa contohnya nanti kelas satu A misalnya nanti ada kelas satu B semacam itu selanjutnya disini ada siswa ya nah kita bisa input atau naik kelasnya nanti prosesnya disini disini pilih siswa disini pilih siswa contohnya ini pembukaan baru kita pilih semua siswa kita bisa klik tanda panah ke kanan ini ya nanti dimasukkan di kelas mana seperti itu ini pembagian kelas disini ya kenaikan kelas, pembagian kelas sudah disini kemudian selanjutnya kita bisa membuat master biaya biaya-biaya yang rutin maupun biaya-biaya tidak rutin bisa di generate disini ada kode biaya ada nama biaya ini contohnya yang sudah di generate ada SPP, ada pembayaran tahunan nilainya berapa kemudian kita coba dulu contohnya ini kita generate maaf tadi master ya sekarang kita generate nih generate untuk ini tanggal terakhir pembayaran bisa kita tentukan kemudian ini diterbitkan untuk siapa untuk kelas, per kelas persiswa atau untuk semua siswa bisa disetting disini ya jadi kalau hanya untuk kelas 1 ya kita pilih kelas 1 aja semacam itu ini saya coba untuk kelas TK aja ya karena ada siswa namanya Sumaryadi yang ada di TKA kita generate hanya untuk TKA setelah generate pembayaran atau biaya pembayaran kemudian disini di master pembayaran maksudnya kasir pembayaran ya kita tambah kemudian cari siswanya siapa yang membayar nanti bisa diketik nama nanti muncul otomatis dan biayanya pun muncul ya karena sudah di generate tadi ya berdasarkan kelas kemudian mau dibayar apa disini ini bisa dibayar angsur ya disitu jika ini bisa dibayar angsur ini juga bisa pembayaran itu diambil dari tabungan ya dari tabungan jadi disini ada menu tabungan nah ini dia jadi siswa itu bisa nabung nanti disini bisa nabung guru pun juga bisa nabung itu tabungannya macam-macam bisa untuk umroh haji atau korban semacam itu selanjutnya kita setelah itu ke laporan nah ini yang terakhir ini adalah laporan ke uangannya ya ini laporan uang masuk aja ya laporan uang keluarnya belum ada jika menginginkan bisa kita tambahin kembali ya jadi aplikasi masih bisa dimodifikasi mungkin ini aja yang bisa saya sampaikan semoga video ini bermanfaat terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati